Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rumput tepi channel kalau ada honda beat ini saya pending pengerjaannya kemarin karena kemarin itu keluarnya ada di tenaga tapi ternyata ada masalah yang lebih penting yang harus urgent diganti kalau tidak nanti meremen kembali tenaganya kurang dikarenakan sudah mulai kerja dan pula bagian sini sudah rataannya berkurang jadi sudah gerong untuk roller sih masih bagus ya karena bersih ini ini gozat dan pula keretaannya merata ya ini sudah maksudnya untuk penggantian samping pula ini sudah melengkung ini karena Veskomnya sudah gerong nah ini ketika dicoba itu bunyi kereta-kereta ketika beban tambah gas nah ini ternyata sudah mulai gerong untuk lakernya jelas ya mengalami kausan karena itu ada garis apalagi kalau dicoba pakai lakernya lakernya pakai KVB yang murah sudah ada pergerakan antara bos kuningan sama asnya jadi kalau nggak diganti asnya nanti bakal nggak lama gocak lagi bunyi lagi bunyi lagi belum udah setahun ini sudah gocak lagi jadi kesempatan kali ini harus ganti as meskipun ini saya harus nunggu berapa hari untuk nyari sparepartnya untuk asnya ini saya pakai k81 kebetulan untuk yang CC 110 CC itu kok masih sama bentuknya panjangnya sama hanya berbedaan pada ujungnya dimana ujungnya ini dia tanpa dudukan o-ring saya lebih suka yang tanpa o-ring karena menurut saya lebih awet dibanding yang dengan o-ring dan pula untuk lakernya saya ganti sekalian HB6204 dimana lakernya ini khusus untuk mesin yaitu tanpa tutup ya kalau yang ada tutup itu biasanya kelirannya itu agak kecil karena untuk bagian roda kalau yang nggak ada sini bagian mesin biasanya kelirannya agak besar karena dibutuhkan pada mesin pemuaian ketika mesin panas itu tidak terlalu rapat tidak terlalu kencang sehingga kadang bunyi dengung untuk penggantiannya pasti harus dilepas dari kenal pot roda dan pula gardanya ya selamat menikmati cek lakernya cukup diputuhkan ini kalau terasa gerak-gerak itu berarti lakernya ada yang kena lakernya ini dipasang ya ketika memasukkan lakernya jangan langsung dipukul palu karena nanti yang rusak gizi ini bisa bikin dengung jadi harus ada perantaranya misalkan pakai yang lawas karena sudah tidak terpakai tutup bagian tengahnya ngecek lurus tidaknya itu mudah cukup lihat dari silnya ini kalau silnya gerak kayak gini berarti ini kurang naik ya tinggal diketok ke atas sedikit ini meskipun lakernya baru as baru tetap ada gojeknya ya ini hal wajar kalau ada gojeknya tinggal dibersihkan gasketnya pasang gasketnya dan raket kembali jubel box terus ditutup kemudian ketiga yang asnya ini baru ya tetap ada gucet yang wajar kalau gucet biasa ya untuk melepas lakar ini pakai lilin lakar ini sudah rusak langsung diganti dengan yang baru ya yang baru sudah sudah terpasang yang lewas dibuang untuk rotanya saya masih pakai yang lewas karena ini bulet cuma hitam aja untuk arahnya biasa ya untuk awetan yang tebal sebelah sini kemudian untuk ramplet biasa ya bisletnya harus diganti ganti yang lebih kenceng dan dipastikan dia lancar untuk Bosnya tentu saya pakai KV bukan KVB pastikan ini lancar kemudian langsung dipasang tapi jangan lupa untuk dilumasi bagian Viblenya pakai ZL saya beli yang kecilan nggak sama rolnya pasang biar bisa dibaca kayak gini ya dikencangan dan dipastikan kalau asnya ini enggak goyang kalau goyang emurnya ini harus diluruskan biar miring nyamur ketika dikencangan bisa bengkokin as itu bisa sembuh jadi bukan asnya yang bermasalah ya tapi dari murnya selamat menikmati selamat menikmati Pertamanya hanya tenaga yang berkurang yang dirasakan, yang dikeluarkan pada saya, yang disebabkan oleh rumah roller yang sudah gerong ini, dan pula gojeknya dengan bus. Sedangkan untuk rollernya LED masih bagus saya pakai, ternyata ketika saya nyoba itu ada suara kretek-kretek yang aneh pada bagian puli belakang, yaitu pada laker dinding atau laker bak ceritanya, dengan indikasi itu ketika tambah gas, atau ketika tambah beban, terasa ada suara kretek-kretek. Nah, dari kondisi lakernya ini ternyata gasnya sudah haus, jadi kalau tidak, harus bareng, lebih ekonomis, daripada kita perbaiki sedikit-sedikit, tapi berkelanjutan terus. Jadi, biayanya itu nanti tetap ujung-ujungnya lebih banyak. Semoga berlewat, rempuk tiket channel, mantap.